Ini pagi ini kita mau ikut sama kabar nelayan, kita nelayan pancing kunah, tapi mereka tekniknya pakai layang-layang, jadi kita mau lihat nih, mereka pancing kunah pakai layang-layang. Yap, kali ini saya pergi ke daerah di bagian utara Pulau Morotai, tepatnya di desa yang bernama Bere-Bere. Desa yang jarangnya sekitar 3 jam perjalanan melalui darat dari kota Morotai memang terkenal dengan desanya para penangkap tuna tradisional dengan menggunakan layang-layang. Sejak jam setengah 6 pagi tadi kami sudah sampai di desa Bere-Bere, karena memang harus berangkat pagi-pagi sekali untuk mengejar kawanan lumba-lumba yang sedang mencari makanan di sekitar kawasan perairan ini. Begitu kawanan lumba-lumba mulai terlihat, layangan pun mulai dipersiapkan. Yap, lumba-lumba memang selalu menjadi acuan para pembulu ikan tuna seperti Pak Yasir ini. Karena gerombolan ikan tuna seperti yellowfin tuna memang senang mengikuti kemanapun kawanan lumba-lumba pergi. Pada saat kawanan mamalia pintar itu mencari makan, segerombolan tuna pun akan ikut bergabung untuk mendapatkan makanannya pula, yaitu ikan-ikan kecil yang juga merupakan makanan bagi lumba-lumba. Lumba-lumba, lumba-lumba. Jadi di kawanan lumba-lumba itu dibawahnya biasanya ada tunanya. Mereka menelayannya potong-potong di antara lumba-lumba, di depan lumba-lumba. Di harapin tunanya nyambar. Untuk mendapatkan strike tunanya memang tidak mudah, karena pemancing harus selalu memperhatikan kemana arah kawanan lumba-lumba bergerak. Apalagi nelayan pemancing tuna seperti Pak Yasir ini melakukannya seorang diri. Sehingga harus berkonsentrasi melakukan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu mengendalikan arah perahu, mengendalikan layang-layang, sekaligus juga mencari dan melihat kawanan lumba-lumba. Mantap! Taktik memotong arah gerakan kawanan lumba-lumba memang sangat ampuh. Terbukti Pak Yasir langsung berhasil mendapatkan strike yang pertama. Layangan yang digunakan khusus terbuat dari plastik yang tebal, sehingga meski berkali-kali tercebur ke dalam air, layangan tidak akan mudah robek dan bisa langsung dipergunakan kembali. Jika dilihat dari cara menarik tali, ada kemungkinan besar Pak Yasir bakal mendapatkan ikan berukuran monster. Wow, lihat itu! Bayangan Yellow Fintuna sudah terlihat dan ukurannya sangat besar, Mas Bro. Terima kasih telah menonton! Mantap! Seekor Yellow Fintuna monster akhirnya berhasil naik ke atas perahu. Pak Yasir mendapat rezeki nomplok pagi ini. Berat tidak itu? Berat, berat. Berat? Berat. Berat, berat. Lalu, segerikan dimapa kilo. Sekitar lima puluhan. Banyak? Banyak? Beratnya buat sendiri, Pak! Itu sendiri, Pak! Buat sendiri, Pak! Ini umpannya kita lihat! Berat yang bijak memulam. Banyakught, umpannya latihan. Berat dapat kena saat dia makan langsung set langsung lari ke atas ya gue buatan sendiri nih ya luar biasa masih ada umpan lagi-bagi dari lain-lain masih banyak coba pinjam satu ada buatan suntung Oh yang juga yang model ikan Hai sudah tumpah nih umpannya macam-macam dia yang ada yang sotong berapa biasanya paling berat berapa kilo dia berapa tarik pernah paling berat 83 83 angkat kalau di uangkan sekitar 3-4 juta kalau 80 itu 80 kilo dia bisa dapat 4 atau 3 juta jadi ini tapi kadang-kadang ada juga karena karena kalau kita ke laut tidak dapat ada juga ya sering-sering itu ya udah mau namanya mancing kadang-kadang kalau nggak rezekinya di laut belum tentu dapat tapi ini karena kita kita doanya kuat kan jadi dapat mantap mantap panciman ya oke wilayah perairan laut merotai memang sangat kaya akan ikan-ikan pelagi seperti tuna menurut data potensi hasil tangkapan ikan tuna di laut merotai diperkirakan mencapai 60.000 ton per tahun namun yang dimanfaatkan oleh nelayan setempat selama ini masih dibawah 10.000 ton per tahun itu pun yang kebanyakan menikmatinya adalah para nelayan dari luar merotai seperti nelayan dari Sulawesi Utara ironis memang merotai yang kaya tuna namun miskin nelayan dalam artian jumlah nelayan yang sedikit dengan keterampilan penangkapannya yang masih terbatas strike tunah kembali terjadi mantap dengan cepat dan tanpa jeda payasir terus menarik tali dan ikan yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram betul-betul stamina yang luar biasa ya layangan sudah naik ke atas yang berarti sebentar lagi ikan akan muncul ke permukaan dan akhirnya payasir sukses mendapat tangkapan tunanya yang kedua mantap Lagi-lagi seekor yellowfin tuna monster landed ke perahu meski bobotnya lebih kecil dari yang pertama mungkin sekitar 30 kg Mancing Mania mantap 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 Tunggu Cantik itu Mancing Mania Mantap